Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu. Di video ini, mari kita belajar tentang perbedaan dan contoh program Bubble Short dan Exchange Short, yang terlihat sangat mirip namun sebenarnya berbeda. Yuk kita langsung saja ke yang pertama, Bubble Short. Bubble Short ini merupakan algoritma proses pengurutan data secara berangsur-angsur, dengan menggunakan dua cara, yaitu dari descending kecil ke besar atau sebaliknya descending dari besar ke kecil. Jadi secara sederhana, algoritma Bubble Short ini adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya, secara terus menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Berikut adalah cara kerja Bubble Short. Pada ilustrasi ini, ada data yang akan diurutkan, yaitu 4, 2, 1, 3, dan 5. Yang pertama, data akan dibandingkan seperti apakah 2 lebih kecil dari 4? Jika iya, maka 2 akan berpindah tempat ke indeks pertama. Selanjutnya, apakah 1 lebih kecil daripada 4? Jika iya, maka 1 akan berpindah ke indeks kedua. Selanjutnya, apakah 3 lebih kecil dari 4? Jika iya, maka 3 akan berpindah ke indeks ketiga. Selanjutnya, apakah 5 lebih kecil dari 4? Jika tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran data. Selanjutnya, proses pengurutan data akan dimulai kembali dari awal. Sampai pada iterasi keempat, data akan kembali dicek. Jika tidak ditemukan pertukaran data lagi, maka looping akan berhenti karena data telah ditemukan. Kemudian di sini adalah contoh program Bubble Short Ascending yang menggunakan input. Pada baris ke-7 sampai ke-12 adalah proses kita melakukan pertukaran data. Kemudian pada baris 14 sampai 26, di sini kita membuat form input user di mana user akan memberi inputan banyaknya array dan value dari setiap indeks array. Pada baris 29 sampai 31, di sini kita menampilkan array yang sudah di-inputkan oleh user sebagai pembanding sebelum dan sesudah disorting. Dan pada baris 36 sampai 40, di sini lah proses sorting terjadi. Gambar di samping adalah hasil dari program Bubble Short. Selanjutnya, pengertian dan cara kerja Exchange Short. Exchange Short ini sangat mirip dengan Bubble Short, yaitu dengan menggunakan metode pengurutan berdasarkan perbandingan. Contohnya, pada gambar di samping ini, kita akan membandingkan indeks pertama dengan semua indeks. Pusatnya berada pada indeks pertama. Apakah 84 lebih kecil dari 69? Jika tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran. Kemudian, akan dibandingkan lagi apakah 84 lebih kecil dari 76? Jika tidak, maka tidak terjadi pertukaran. Kemudian, dilanjutkan apakah 84 lebih kecil dari 86? Jika iya, maka terjadi pertukaran indeks. Begitu seterusnya sampai data telah ditemukan. Contoh program Exchange Short juga tidak jauh berbeda dengan program Bubble Short. Perbedaannya terjadi pada proses sorting di baris 32 sampai 38. Bisa disebut berbeda dalam rumus pesekodenya. Jadi sebenarnya, Bubble Short dan Exchange Short ini hampir sangat mirip. Hanya berbeda dalam hal membandingkan antar elemen-elemennya. Jika Bubble Short membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya, kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau v-pot untuk dibandingkan lagi dengan elemen sebelum atau sesudahnya lagi. Begitu seterusnya, itulah mengapa Bubble Short cukup lama dalam melakukan proses pengurutan data. Karena Bubble Short ini membandingkan satu persatu elemen yang kemudian jika sudah terjadi pertukaran, maka akan diulangi lagi dari indeks pertama. Sedangkan Exchange Short membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya dengan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi dalam Exchange Short ini akan selalu ada elemen yang menjadi pusat atau v-pot. Jika Bubble Short membandingkan elemen per elemen, maka Exchange Short bisa dikatakan membandingkan indeks per indeks. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Di sini aku mengajak kalian untuk belajar bersama-sama. Beritahu aku di komentar kesalahannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.